Terima kasih. Tidak bernyawa. Dicari-cari lagi kakaknya, ternyata sudah ada di sebelah dinding, jatuh dari atas, kemudian dilihat sudah tidak bernyawa. Ada konflik di dalam hatinya. Kesedihan yang begitu sangat luar biasa, dia rasakan di dalam hatinya. Sempat terpikir, saya bilang kepada Mu'ad bin Jabal, suaminya, untuk bilang kepada Rasulullah, supaya anak-anaknya itu jurus pengurusan jenazah dia. Tapi di kesempatan yang lain dia berpikir, dari tadi saya berusaha untuk memasak, untuk memuliakan Rasulullah SAW, untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya saya kasih tahu mereka bahwa anak saya dua-duanya meninggal, ini hidangan tidak jadi dihidangkan. Rasulullah tidak akan jadi makan di sini, Rasulullah tidak akan jadi dimuliakan di sini. Kemudian, tanpa pikir panjang, dibersihkanlah semuanya, darahnya dibersihkan. Kedua anaknya diambil, dimasukkan ke dalam sebuah kamar di rumahnya. Dimasukkan ke dalam kamar, ditutup dengan kain. Kemudian dia lanjutkan Rasulullah SAW. Melihat dua anaknya meninggal, tapi tidak memikirkan itu, yang dia pikirkan apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa memuliakan Rasulullah SAW, bisa menjalur Rasulullah SAW. Kemudian lanjutkan masak. Masak, kemudian selesai, dipanggillah suaminya. Suaminya tidak tahu anak meninggal. Suaminya dipanggil, kemudian, Masakan sudah selesai, panggillah Rasulullah SAW. Masakan itu cukup untuk sekitar 10 orang. Kemudian, apa namanya, dibisihkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di rumah ada makanan untuk setidaknya 10 orang. Kemudian diundang Rasulullah bersama 10 orang sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri dan dengan suara yang sangat lantang. Berdiri kepada para sahabat yang lain. Wahai para sahabatku. Di rumah Anu, di rumah Muad bin Jabal. Saudara kita ada hidangan. Ayo kita semuanya ke sana, kata Rasulullah. Datanglah ratusan mungkin ribuan. Hidangan untuk 10 orang. Ketua Rasulullah mengajak semuanya ratusan ribuan sahabat untuk datang ke rumah Muad bin Jabal. Datang semuanya. Yang bahwa kaget Muad bin Jabal. Tidak akan cukup dikatnya. Kemudian datang ke sana. Dihidangkanlah di depan Rasulullah SAW makanan. Rasulullah duduk di sana. Kemudian dipersilahkan. Yang Rasulullah SAW silahkan mulai makan. Rasulullah diam. Kemudian melirik kanan, melirik kiri, lihat sekeliling. Beliau bilang, Wahai Muad, di mana anakmu? Ditanya, di mana anakmu? Muad, tidak tahu. Kemudian beliau bilang, biasanya di depan, di belakang, lagi main. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, Wahai Muad, kita tidak akan memulai makan sebelum mereka berdua datang ke sini dan makan bersama di sini. Tolong panggilkan, kata Rasulullah SAW. Datanglah ke dapun Muad bin Jabal. Minta istrinya untuk memanggilkan anaknya. Istrinya bilang, Wahai Muad, anak kita lagi tidur. Anak kita lagi tidur. Silahkan saja mulai makannya. Mereka tidak bangun. Kemudian kembali kepada Rasulullah SAW, menceritakan anaknya lagi tidur. Kita mulai saja makanan. Rasulullah, ke-keh, tidak mau memulai makanan. Saya tidak mau memulai makanan sebelum kedua anak itu datang ke sini dan makan bersama. Kemudian kembali lagi, Muad bin Jabal kepada istrinya di dapun. Berkata, Rasulullah tidak mau memulai makannya sebelum kedua anak. Kita datang bersama Rasulullah dan makan bersama. Ketika itu kemudian tidak ada lagi alasan. Daripada istrinya, sudah dua kali bulan-bulan. Kemudian istrinya berkata kepada orang-orang. Ditarik tangannya di bawah ke kamarnya. Kemudian diperlihatkanlah kedua anaknya. Yang satunya sudah bersimbah darah. Yang satunya patah lehernya. Keduanya tidak bernyawa. Baik, baik. Siapa yang bisa membangunkan mereka? Saya tidak bisa membangunkan mereka. Kemudian menangis di sana istrinya. Hazatul Muad bin Jabal. Menahan kesedihannya. Kemudian kembali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak-anak lagi dibangunkan. Anak-anak lagi dibangunkan. Tapi sampai dia siap-siap dan datang kemari, bisa jadi makanan ini sudah dingin duluan. Kita mulai saja makanan ini, nanti dia juga datang. Rasulullah ternyata tetap tidak mau memulai makanan. Saya tidak akan memulai makanan ini sebelum kedua anaknya datang. Terus kita makan bersama Rasulullah. Kemudian tidak ada lagi jawaban yang bisa diberikan oleh Muad bin Jabal. Dipersilahkanlah Rasulullah s.a.w. untuk memanggil kedua anaknya. Ya Rasulullah, tidak ada kekuatan. Kamu tidak kuat, tidak bisa, tidak ada gaya dan upaya untuk bisa membangunkan anak-anak kami. Kata Muad bin Jabal diperlihatkanlah kemudian kamarnya, ruangannya di mana kedua anaknya mati, tidak bernyawa. Rasulullah datang ke sana, kemudian Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Kain penutup, kedua anaknya di dalam kamar ketika dibuka. Kemudian dua anak itu meloncat, langsung merangkul Rasulullah s.a.w. Salah satu mu'ajizat Rasulullah s.a.w. itu terlihatkan. Mungkin ini adalah salah satu mu'ajizat Rasulullah s.a.w. yang jarang diterangkan. Biasanya mu'ajizat Rasulullah s.a.w. itu yang kita tahu membelah bulan. Kemudian memancarkan air dari sara-sara jarinya. Kemudian memperbanyak makanan dan lain. Ini adalah salah satu mu'ajizat Rasulullah s.a.w. Kemudian tanpa ada, apa namanya, seperti tidak ada apa-apa. Kemudian dibawalah kedua anaknya bersama-sama. Kemudian menyatap hijau yang sudah disediakan. Ada ribuan sahabat yang datang ke sana. Salah satu sahabat yang datang ke sana kemudian menceritakan. Kami semua datang ke sana, kemudian makan. Sampai kenyang. Setelah kami makan kenyang, ternyata makanan masih tersisa di sana. Ini adalah salah satu mu'ajizat Rasulullah s.a.w. yang lainnya diperhatikan di sana. Kemudian Rasulullah s.a.w. menceritakan, Wahai mu'ajizat, ketika saya datang kemari di perjalanan, ketika saya datang ke rumah ini, ketika di perjalanan, datang Malaikat Jibril. Datang kemudian berkata, Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memulai makanan sebelum kedua anaknya datang dan makan bersama. Ini adalah pesan daripada Malaikat Jibril s.a.w. sehingga saya tidak memulai makanan sebelum mereka datang. Kita lihat. Suri tauladan yang sangat luar biasa. Yang dicontohkan bukan hanya oleh Rasulullah s.a.w. Tapi oleh para sahabat yang merupakan santrinya Rasulullah s.a.w. Di mana mereka tidak ada sedikit kekhawatiran pun di dalam hatinya, selain khawatir tidak bisa memuliakan Rasulullah s.a.w. Tapi ternyata justru, kekhawatiran terhadap Rasulullah s.a.w. Kecintaan kepada Rasulullah s.a.w. membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Anak-anaknya hidup kembali, dan itu menjadi tanda daripada mereka lulus. Daripada pujian yang Allah berikan kepada mereka, mungkin kita tidak bisa seratus persen seperti mereka, tapi mari kita contoh bagaimana mereka mencintai dan memuliakan Rasulullah s.a.w. Semoga dengan acara-acara seperti ini, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan salawat yang kita lantunkan, dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. mendatangkan keberkaan kepada kehidupan kita, baik di dunia maupun di latihan. Bila mudah-mudahan ada manfaatnya, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi 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 wa' Pusantren Sulaimania Berpusat di Turki Berpusat di Turki, sekarang Alhamdulillah Sudah ada di 150 negara Kurang lebih 150 negara Dan hanya di Turki ada sekitar 4.000 Pondok cabang Dan Alhamdulillah di Indonesia Mulai tahun 2005 Sudah ada Sulaimania Dan sekarang ada 25 cabang Dimana di 25 cabang itu Ada kurang lebih 2.000 santri Yang sedang aktif menghapalkan Al-Quran Dengan metode Turki Usmani Dalam waktu Kurang lebih 1 tahun 30 just bisa diselesaikan Alhamdulillah Tahun kemarin ada 130 santri Yang selesai hafal Al-Quran Kemudian kita kirimkan ke 7 Untuk belajar menunjukkan Alhamdulillah Dari seluruh Sandri yang belajar di Sulaimania 75% Mereka bisa menyelesaikan Hapalan Al-Quran Dalam waktu 1 tahun Tahun kemarin yang paling cepat Itu 3 bulan setengah 3 bulan setengah Ketika masuk pondok Mulai dari 0 Hanya hafal just aman Satu just saja Kemudian dalam 3 bulan setengah Menelesaikan 30 just Di Indonesia Alhamdulillah seperti itu Dan tahun ini pun Akan dibuka 11 cabang Di Indonesia Dan kemudian 6 bulan yang lalu Saya ditugaskan ke sini Untuk menerapkan sistem yang sama Untuk membuka pondok juga Di sini Insya Allah Mudah-mudahan dengan dorongan Doa Dengan bantuan dari bapak-bapak Dan ibu-ibu semuanya Insya Allah Kita juga bisa Menjadikan pondok yang sama Mungkin sebagai pondok Pesantren pertama di Taiwan Pondok pesantren ini Bukan hanya Apa namanya Kenapa harus ada Pondok pesantren di sini Kenapa harus ada Pondok pesantren di sini Kita tahu Taiwan Mayoritas bukan muslim Muslim adalah minoritas Tapi ketika kita lihat Sekilas Dulu dan sekarang Di Taiwan itu Seperti apa Dulu katanya Ketika Awal-awal Benderita Taiwan Ada sekitar 20 ribu Tentara muslim Yang datang di sini 20 ribu Tentara muslim Yang datang dari Cina Daratan Kemudian datang ke sini Menetap di sini 20 ribu itu Bukan jumlah yang sedikit Itu asli orang Taiwan Itu asli orang Cina Tapi apa yang kita Saksikan sekarang Banyak orang-orang Muslim Yang katanya muslim Bahkan tidak tahu Namanya itu apa Nama muslimnya itu apa Dan banyak diantara mereka Yang mengatakan Dulu Kakek saya seorang muslim Dulu kakek saya seorang muslim Kalau ditanya Kamu itu apa Dia tidak tahu Ketika kita lihat Keadaan yang seperti ini Penyebab terbesarnya adalah Karena tidak ada Pendidikan Islam Oke ada masjid Tapi masjid tidak cukup Dengan hanya Satu minggu Satu kali Kemudian ada pengajian Itu tidak cukup Sehingga kenyataannya adalah Seperti ini Dan kita tidak mau Sebagai pendatang Sebagai orang Indonesia Datang ke sini Kemudian kita juga lupa Terhadap kegama kita Sama seperti mereka Oleh karena itu Kita datang ke sini Dengan niat ini Insya Allah Bisa menjadi solusi Untuk bapak-bapak Untuk ibu-ibu yang ada di sini Bisa membantu Terutama untuk Mungkin Ada sebagian yang menikah Dengan orang sini Memiliki apa namanya Keturunan anak Dan lain sebagainya Insya Allah kita berada di sini Untuk pendidikan agama mereka Salam Menjadikan sebab yang kuat Diterima Amal ibadah kita Selama di Jepang Bapak-Bapak ini Amin Mungkin itu saja Dari saya Wa Jalanah Wa Wa'alaikum Al-Azina Terima kasih telah menonton